Jangan lupa like, share dan subscribe ya Tapi kan menurut gue itu gak boleh disalahgunakan ya Karena kan mungkin ada dibikin rules kali ya Sama menurut pemerintah kemudian hari Mungkin dengan ada kejadian ini kan AI sekarang bisa masukin suara orang Bisa masukin wajah juga Mana aku lihat juga banyak hoax-hoax yang bisa Misalnya orang bahasa Indonesia ngomongnya tiba-tiba diganti Bahasa Arab atau konteksnya tadinya ngomongin tentang apa Jadi tentang yang lain Menurut aku ini bahaya juga sih Tapi merugikan untuk papa itu sendiri gak sih Ya kalau misalnya tadi seperti yang mbak bilang itu Tentang juri online ya pasti merugikan gitu kan Ya apa yang kita kalahkui tiba-tiba dia Ada AI yang ngomong gitu ya Gak sesuai dengan anaknya Jadi makanya sekarang mungkin saya akan lebih berhati-hati Dan saya juga coba mungkin mempelajari apa yang sebenarnya terjadi Akan melanjutkan ke jalur hukum gak sih bapak tak? Kalau panenya terjadi Tentang dulu ya Tentang dulu ya